Hai semuanya, ketemu lagi dengan Mami & Twin, masih di seputar review hotel. Kali ini, Mami mau share pengalaman staycation di salah satu hotel baru di Bandung. Hotel bintang 3 dengan harga ekonomis, tapi dengan kualitas kamar rasa bintang 5 lho. Penasaran seperti apa hotel bintang 3 rasa bintang 5? Langsung aja, ikutin keseruan staycation kita di Ibistal Bandung Grand Central. Ini tempat parkir basementnya, luas banget seperti parkiran mall. Saran Mami & Twin, kalau kalian gak bawa banyak barang, lebih baik kalian turun langsung di parkiran daripada di pintu masuk atas karena lebih sempit. Andes, Andes di mana? Di hotel apa? Ibis. Sebelum masuk, seperti biasa ada pengukuran suhu tubuh. Lalu kita akan masuk ke satu ruangan, tapi ini belum langsung lobbynya, guys. Ini kayak semacam transit lobby kali ya. Nah, biasanya kalau kita pesen makanan dari aplikasi online, ketemu sama abang ojeknya juga di sini. Kalian harus turun ke lantai ini. Oke, kita naik lift. Nah, ini kita udah sampai ke area lobby. Tapi dari liftnya itu gak langsung reception ya. Kita harus jalan lagi, ya mungkin kurang lebih 200 meter kali untuk menuju reception. Menurut Mami & Twin, untuk hotel bintang 3, ukuran lobbynya sih luas ya, luas banget. Hotel ini bersebelahan sama hotel Pullman Grand Central. Nah, Pullman itu kan bintang 5 ya. Tapi kalau kalian mau cari kamar dengan yang harga ekonomis, ya hotel ini udah cukup sih. Nanti abis ini kita room tour ya, kalian bisa lihat kamarnya oke banget untuk ukuran hotel bintang 3. Kita cekin dulu. Ini lobby hotel dari Ibistal Grand Central Bandung. Lobbynya ada di lantai 3. Kursinya cukup banyak, dan juga saat itu lagi weekday, jadi suasananya gak terlalu ramai. Ruangan kaca di belakang itu, itu untuk smoking area. Ini area reception, tempat check-innya. Saat itu ada 2 petugas yang incas. Kita lagi tunggu Papu Twin check-in. Check-in timenya sebenarnya jam 2 siang, cuma karena lagi low opensi, jadi saat itu jam 12 siang kita udah bisa masuk kamar. Kemudian di sisi belakang dari lobby ada semacam ruangan, kalau menurut Mami Twin mungkin ini semacam kayak kids corner kali ya. Tapi karena lagi pandemi, jadi ruangannya itu kosong, mainannya gak ada, cuma ada televisi aja. Sekarang kita menuju ke kamar, Mami & Twin dapat kamar di lantai 18. Ibistal Bandung Grand Central ini cuma punya satu tipe kamar. Kamarnya tipe superior room. Kalaupun ada family room, itu adalah 2 kamar superior yang berdampingan alias ada connecting door-nya. Nanti kalian lihat seperti apa family room-nya ya. Nah ini untuk connecting door family room-nya, seperti yang Mami Twin bilang. Jadi kamar double superior connecting dengan twin superior. Ini untuk kamar double superior-nya, dengan luas kamar 23 meter persegi. Di sini cuma ada kursi ya, gak ada sofa bed. Nah berikutnya ini untuk twin superior-nya. Ranjangnya kebetulan digabung, tapi kalau kita minta request bisa juga boleh. Nah di pojok kanan itu ada sofa bed untuk twin room-nya. Semua kamar di Ibistal Grand Central ini ada guling 2 buah, dan juga ada beanbag dan boneka Bimo yang warna merah. Bonekanya ini bisa dibeli lho, harganya 150 ribu per pieces. Halo guys, aku suka di hotel ini, namanya ada ini Maki Gimo yang namanya. Terus juga ada boneka, aku nih dia biar dipencet. Nih jack-jack, dia baby shot. Juga aku suka, namanya aku bisa duduk di sini ya. Tuh sama Maki, sama bonekanya aku juga. Untuk interiornya dia tanpa lemari, jadi langsung safe deposit box dan gantungan aja, lalu kulkas dan teko air di sini. Dan juga jarak dari ranjang ke televisi untuk kamar double superiornya cukup jauh, jadi twin masih bisa nyaman untuk bermain-main di depan ranjang. Untuk ukuran Hotel Bintang 3, menurut Mami Twin udah oke banget ya penataan ruangannya, jadi kamarnya itu terkesan lega dan gak sempit. Nanti di akhir video Mami Twin jelasin lebih detail. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Untuk Hotel Bintang 3, menurut Mami Twin interior kamar mandinya oke banget. Estimasi harga kamar superior saat Mami Twin menginap kurang lebih Rp300 ribuan per malam. Dan seperti biasa, buat kalian yang mau tanya harga hotel, kalian bisa DM dan follow Mami Twin di Instagram ya. Estimasi harga family roomnya kurang lebih Rp700 ribuan per malam. Harganya lebih mahal sekitar Rp100 ribuan dibanding dua kamar superior. Kenapa? Karena kita akan mendapat garansi connecting room untuk family room. Buat kalian yang gak harus connecting room, kalian bisa pesan dua kamar superior aja. Ada yang unik dari kulkas di kamar Twin superior. Awalnya Twin bingung nyari-nyari kulkasnya, mereka mau taruh susu. Kira-kira di mana ya kulkasnya? Ternyata kulkasnya ada di sini guys. Ternyata kulkasnya di balik pintu kamar mandi guys. Hotel ini benar-benar memanfaatkan ruang dengan baik. Lantas kamarnya tidak terasa sempit walaupun Hotel Bintang 3. Untuk lokasi hotelnya, menurut Mami Twin juga oke banget. Karena hotelnya berlokasi gak jauh dari gedung sate, salah satu gedung bersejarah di Bandung. Bahkan beberapa kamar di hotel ini mempunyai view gedung sate. Kalau kalian mau kuliner, kalian bisa juga jalan kaki ke pasar Cisangkui. Seperti yang Mami & Twin lakukan. Di pasar Cisangkui dijual berbagai macam makanan khas Bandung. Mulai dari batagor, kue cubit, kue balok, nasi liwet, dan lain-lain. Oke, kita udah sampai deh di pasar Cisangkui. Kalau jalan kaki kurang lebih 10 menitan deh. Dan jalannya nyaman kok karena trotoernya lebar-lebar. Dan on the way ke pasar Cisangkui juga kita ngelewatin taman kota. Cuman karena lagi pandemi, beberapa taman kota di Bandung ditutup. Karena untuk menghindari kerukunan. Untuk makan pagi, biasanya distret restoran di lantai 3 dekat lobby. Cuman waktu Mami & Twin nginap, buffet-nya lagi ditutup. Jadi makan paginya modal alakat. Halo guys, kita mau breakfast dulu di Hotel Ibisal, Grand Central. Tapi disini breakfastnya sistemnya alat-up. Jadi kita bisa scan menunya di barcode ini. Nanti di tugasnya akan anterin apa yang kita pesen. Makanannya sih simpel sih, kayak nasi goreng, bulur, mie goreng, ada roti, juga ada donat, sama teh koti. Tapi kita bisa pesen berampai ya, jadi bisa sepuasnya. Dan tempat duduknya itu, ya kita bisa pilih mau dimana aja. Mau di tugas lobby pun juga boleh. Jadi banyak sih doketnya sih. Katanya sih kalau rame, biasanya mereka baru open untuk buffet-nya. Tapi kalau lagi low open sih, mereka sistemnya alat-up. Oke, nanti kita lihat ya makanannya kayak apa. Menu makan paginya kurang lebih seperti ini. Waktu Mami & Twin menginap, hari pertama dan kedua menunya sama. Untuk alat makan dibagikan masing-masing orang di dalam paper bag. Dan juga ada alkohol swab di dalamnya untuk membersihkan alat makan tersebut. Well, ini alasan Mami & Twin bilang hotel Ibistal Bandung Grand Central ini, walaupun bintang 3 rasa bintang 5. Oke guys, menurut Mami & Twin, hotel Ibistal Grand Central ini worth it banget kalau kalian staycation di sini. Kenapa? Karena dengan harga hotel standar bintang 3, tapi untuk kamarnya, desain interiornya, dan semuanya itu seperti hotel bintang 4, bahkan mungkin bintang 4 plus kali ya. Kenapa Mami & Twin bisa bilang kayak gitu? Oke, kita mulai ya. Pertama, kalian bisa lihat dari saklar untuk do not disturb sama please clean up the room-nya. Ya, ini boleh dibilang ini yang seperti ini, biasanya kan hotel bintang 4 ke atas ya. Mereka nggak pakai kertas lagi yang digantung di pintu, tapi kita bisa pencet otomatis seperti ini. Ini nanti akan muncul di pintu di depan. Kedua, seperti informasi sebelumnya, dengan luas kamar 23 meter persegi, tapi kita bisa ngerasa seperti ruangan ini tuh kayak 28 sampai 30 square meter, karena mereka penempatannya tuh bener-bener, menurut Mami & Twin bener-bener oke banget ya. Jarak dari ranjang ke televisi pun jauh banget, jadi kita kayak masih bisa ada space di sini. Jadi nggak terasa sempit ataupun sumpok gitu di dalam kamar. Kenapa itu juga? Ya, ini mereka sangat pintar banget memanfaatkan ruang. Kalian bisa lihat dari sini ya, ini ada kaca, ini besar banget, full body. Kita bisa ngaca puas lah pokoknya di sini, tapi ternyata ini fungsinya nggak cuma kaca. Nah, kita bisa geser kayak gini, dan ini juga kita bisa geser. Nah, ternyata ini pintu kamar mandi, guys. Jadi, ya boleh dibilang keren sih, ini kayak semacam pemanfaatan tata ruang yang sangat baik menurut Mami & Twin. Makanya kamarnya tuh seperti nggak sumpok, jadi kayak nggak kelihatan kayak hotel bintang tiga yang sempit gitu. Nah, yang berikutnya kamar mandinya. Oke, kalian bisa lihat ya, untuk bintang tiga ini kamar mandinya luas banget sih. Jadi, kayak mereka itu, nah bisa dilihat dari sini. Nih, untuk koladatnya flashnya udah kayak gini. Udah model seperti ini, dan juga sirupnya ini udah puter dari sini. Nah, untuk pintu kacanya pun juga ini, apa, nggak transparan, jadi kayak nggak tembus pandang gitu. Ini bagus banget untuk pintu kaca kamar mandinya. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, di sini, untuk bintang tiga oke banget, karena mereka punya rain shower sama hand shower. Jadi, keren. Nah, yang keempat ini untuk kacanya. Jadi, walaupun mungkin karena mereka merasa spasenya nggak terlalu besar, tapi mereka bisa bikin model kacanya seperti ini. Jadi, tetap kelihatan ya, keren sih. Tetap kelihatan nggak kayak, nggak sumpok lah pokoknya. Jadi, kamar mandinya ini, ya boleh dibilang, lega banget sih menurut Mami & Twin. Untuk ukuran 23 meter square, ya. Kelemahan dari hotel ini, cuma mereka itu nggak punya kolam renang, ya. Jadi, di situ kelihatan banget bintang tiganya. Tapi kalau untuk kamar, lobby-nya, dan semuanya itu menurut Mami itu udah seperti hotel bintang-bintang. Jadi, hotel ini cocok banget buat kalian yang ke Bandung itu untuk bisnis trip. Atau mungkin kalian mau eksplor kota Bandung, jadi pergi-pagi, balik ke kamar malam, nah. Kalian boleh stay di Bistar Grand Central ini. Karena dengan harga ekonomis, tapi kamar yang didapat itu nyaman banget seperti hotel bintang-bintang. Yang bikin kita jadi mage di kamar. Oke, sekian review dari Mami Twin tentang hotel dari Bistar Grand Central. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye!